Intro Isu ketenaga kerjaan tanah air kembali mencuat Kali ini tentang revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan yang belum terrealisasi hingga sekarang Kalangan pengusaha menilai undang-undang 13 perlu segera direvisi Selain tidak ramah dunia investasi, undang-undang itu dianggap merugikan pengusaha dan buruh Saya pikir sudah waktunya ya kita revisi ini karena ini sudah cukup lama ya undang-undang 13 ini Yang selalu menjadi persoalan karena ini undang-undang yang dua-dua Pengusaha dan buruh tidak suka Tapi ini yang menyebabkan juga pengusaha sejak undang-undang ini terjadi Tidak banyak lagi yang mau berinvestasi dalam labor intensif Karena betul-betul isi undang-undang itu menurut kita Tidak memungkinkan kita berinvestasi lagi dalam labor intensif Karena banyak sekali peraturan-peraturan yang membuat kita Kalau investasi itu lebih banyak ruginya daripada untungnya Apalagi dengan kita menghadapi persaingan-persaingan sekarang Ya kalau dulu ada China-nya, sekarang Vietnam-nya dan lain-lain ya Sob undang-undang itu terlalu kaku menurut saya Undang-undang nomor 13 juga diklaim menjadi penyebab sering terjadinya konflik antar serikat buruh dan pengusaha Serta menjadi undang-undang yang kontrak produktif untuk menyelesaikan masalah pengangkuran di Indonesia Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat mengaku belum pernah ada usulan dari pemerintah untuk merevisi undang-undang ketenaga kerjaan Mau koreksi sedikit ya Jadi tidak ada yang dikatakan mandek karena sampai saat ini kita belum pernah ada usulan pembahasan defisi undang-undang 13 tentang ketenaga kerjaan Jadi isu ini sebetulnya rame di antara pemerintah Lalu kemudian rame di kalangan pengusaha seperti Apindo, kemudian di Serikat Pekerja, rame sendiri Sementara di kami sebagai pembuat undang-undang ini belum masuk Belum masuk, jadi artinya tidak masuk dalam prolegnas Dan kalau menyimak waktunya dari bulan saat ini adalah bulan Juli hingga masa berakhirnya periode kami ini di bulan September Pasti tidak akan ngejar Jadi bisa saja ini adalah di periode berikutnya di mana kabinet baru nantinya Undang-undang nomor 13 tentu dibuat untuk mengatur agar investasi tetap berjalan sekaligus bisa mengatasi pengangkuran Karena pengusaha dan buruh pasti saling membutuhkan Maka revisi undang-undang harus seimbang, adil bagi kedua belah pihak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya